Intro Oke, halo assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di channel MIP Tutor Nah rasanya sudah lama sekali saya tidak membuat video di channel ini ya, karena kemarin saya masih ada urusan yang harus saya selesaikan Saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa tingkat akhir, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai sehingga saya bisa membuat konten kembali di channel ini Nah untuk video kali ini saya ingin membahas sebuah website yang menurut saya itu cukup menarik dan keren ya, dan mungkin nanti bisa berguna buat teman-teman semua Yang mana website ini bisa membantu teman-teman dalam memperbaiki benda-benda yang ada di rumah teman-teman yang rusak ya, khususnya itu benda-benda elektronik Nah tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya, like videonya, dan share ke teman-teman kalian, semoga videonya bermanfaat Dan jangan lupa untuk tonton videonya dari awal sampai akhir, oke? Oke teman-teman semua, jadi untuk websitenya itu ini ya, namanya itu iFixit, namanya sesuai dengan fitur yang mereka berikan Nah untuk linknya ini nanti saya sediakan di deskripsi ya, kalian bisa langsung klik aja, atau saling di url browser kalian Nah kalau kita scroll ke bawah, disini kalian bisa melihat foto-foto bagaimana cara memperbaiki alat-alat yang ada di rumah Tapi kebanyakan disini itu cara memperbaiki alat elektronik ya, seperti gadget, smartphone, kemudian speaker, dan lain sebagainya Nah sekarang kita coba lihat sih, siapa yang ada di balik website iFixit ini Jadi saya scroll ke bawah, ada menu about us ini ya, ini saya klik Oke teman-teman semua, ini dia about iFixit ya, atau tentang iFixit ini Jadi untuk saat ini, autornya atau ownernya itu bernama Kyle Wins, mudah-mudahan saya tidak salah ya menyebut namanya ya Dan 23 kontributor lainnya, yang pasti ini bukan orang Indonesia Nah disini saya bacakan sedikit ya, nanti kalau kalian mau baca silahkan baca sendiri Kamu bisa melakukannya, dan kami akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya Barang-barang itu rusak, dan kerusakan itu adalah hal yang normal atau wajar ya Tetapi membuang bagian fungsional dari alat-alat atau device itu tidak boleh menurut mereka Kami memiliki segala hal yang kamu butuhkan untuk memperbaiki gadget kamu sendiri Mulai dari spare part yang berkualitas, alat-alat yang presisi, instruksi, atau tutorial langkah demi langkah secara gratis dari ahlinya atau dari ekspertnya ya Kami membantu ribuan orang untuk memperbaiki device atau perangkat mereka setiap hari Setiap kamu memperbaiki sesuatu, kamu membantu planet ini untuk terjaga dari sampah elektronik atau limbah elektronik ya Jadi disini kita bisa lihat ya, untuk iFixit ini cukup peduli dengan lingkungan Nah disini kalian akan mempelajari tentang troubleshooting, cara mendiagnosa apa yang salah dari barang atau perangkat kalian Kemudian quality parts and tools, yaitu spare part dan alat-alat yang berkualitas dengan garansi seumur hidup Yang pasti ini bisa didapatkan di iFixit store ya, di tokonya mereka Kemudian free repair guide atau tutorial gratis ya, langkah demi langkah, instruksi dari ekspert atau ahlinya Mengapa harus memperbaiki barang? Memperbaiki itu bukan hanya tentang bagaimana melakukannya seorang diri Melainkan kami juga berusaha untuk harga yang setimpal, akses secara luas dan memberikan perbaikan dengan kualitas yang bagus untuk semuanya Oke kita lihat lagi disini Siapa pemilik dari iFixit ini? Jadi untuk iFixit ini merupakan hasil usaha kolaboratif dari ribuan fixer atau ahli perbaikan ya Yang mana pemiliknya itu adalah Kyle Wins ya, dan juga Luke Soulless Kita scroll lagi ke bawah Nah disini iFixit ini sudah memberikan 82 ribu lebih free manual atau tutorial gratis secara memperbaiki alat-alat Dan mereka sudah memberikan solusi terhadap 188 ribu lebih permasalahan Yang mana permasalahan itu terkait dengan 36 ribu lebih perangkat yang sudah dibahas di website ini Nah disini untuk iFixit ini memiliki store ya atau toko Kalau kita lihat disini tuh tokonya itu hanya ada di daerah Amerika, Australia, dan Eropa Untuk di Asia sendiri untuk saat ini belum ada ya mas Yan ya Mungkin ketepannya nanti bakalan ada Nah jadi tidak semua barang-barang kalian yang ada di rumah itu ada disini ya Jadi mungkin hanya sebagian saja Oke kita kembali ke tampilan beranda ya Kalian bisa ketikan nama benda yang ingin kalian perbaiki disini Di kolom pencarian ini ya Misalkan headset gitu Atau speaker misalkan Kemudian kalian bisa tekan tombol enter di keyboard kalian Atau kalian bisa klik logo atau icon kaca pembesar ini Nah tapi di website ini tidak semua barang-barang kalian itu ada ya Jadi langkah baiknya kalian lihat dulu aja list-list tutorial yang ada di website ini Jadi kalian bisa klik menu yang ada di atas ini ya Fix your stuff Kemudian repair guide Kalian klik Oke disini bisa kalian lihat ya Yang bisa kalian pilih Ada beberapa kategori Dari barang-barang yang ingin kalian perbaiki Disini yang paling populer itu tentang gadget ya Seperti Macbook, tablet, iPhone, dan lain sebagainya Kalian bisa scroll lagi ke bawah Nah disini ada menu-menu lagi Menu kategori dari barang-barang yang bisa kalian perbaiki Disini misalkan saya ingin memperbaiki barang electronics Ini ya Disini ada sekitar 1904 barang Yang ada tutorial cara memperbaikinya Disini saya klik saja yang electronics Nah disini ada muncul kategori lagi Sekitar 21 kategori Subkategori ya lebih tepatnya Subkategori dari kategori benda electronics Jadi kalian harus milih nih Barang electronics apa yang ingin kalian perbaiki Misalkan disini saya ingin memperbaiki headphone Jadi saya klik yang headphone Nah disini tuh masih ada kategori lagi Jadi ada sekitar 11 kategori ya Tapi kalau yang di subkategori yang ini Itu sesuai dengan merek dari headphone-nya Misalkan saya ingin memperbaiki merek yang Sony ini ya Ini saya klik Oke sekarang oh disini masih ada kategori lagi ya ternyata ya How to reduce clicking plastic noise Disini itu untuk tutorialnya Hanya ada satu ya Bagaimana cara mengurangi dari noise Atau suara noise kresek-kresek itu ya Yang ada di headset Nah uniknya disini kalian juga bisa berbagi ilmu ya Kalau misalkan kalian bisa memperbaiki barang Kalian bisa berbagi atau membuat guide-nya disini Dengan cara klik yang create a guide Kalau misalkan kalian berkenan Untuk membagikan ilmu kalian Nah disini kita coba lihat ya Yang cara mengurangi noise-nya ini Oke ini dia ya Ada rinciannya ternyata dari kesulitannya Tingkat kesulitannya itu yang ini easy ya Atau mudah Jadi semua orang pasti bisa mengerjakan Kemudian untuk step-nya itu ada 9 langkah Dan estimasi waktu dibutuhkan untuk memperbaikinya itu Sekitar 10-25 menit Jadi disini itu memang rinci ya Nah disini kalian juga bisa lihat ya Alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki headsetnya Seperti obeng JLS, obeng 1mm, dan lain sebagainya Kemudian di part ini itu biasanya berisi Barang-barang atau spare part Yang cocok dengan headset ini Apabila kalian ingin mengganti spare partnya ya Kebetulan di tutorial yang ini itu nggak ada Tapi di benda-benda lain itu Ada yang dicantumkan untuk spare partnya Jadi misalkan kalian ingin mengganti Kalian nggak perlu lagi bingung-bingung Nyari spare part tipe apa yang cocok dengan Alat yang kalian perbaiki Kalian bisa langsung cari di toko online ya Untuk alat-alatnya Sesuai dengan yang ada di deskripsi Nah kalau kita scroll ke bawah Nah disini ada step-stepnya Mulai dari step 1 sampai 9 ya Dan ada juga gambar-gambarnya Nah ini keren menurut saya ya Oh iya ini kan semuanya full bahasa Inggris kan ya Gimana bang misalkan kalau saya Mohon maaf kurang begitu bisa bahasa Inggris Nah kalian nggak usah khawatir Kalian bisa memanfaatkan add-on yang namanya Translate yang ada di Chrome ya Kalian bisa klik icon add-on yang ada disini ya Klik kemudian pilih yang Google Translate Kemudian pilih yang Translate This page Oke disini sudah tertranslate ya Menjadi bahasa Indonesia Jadi kalian bisa mudah memahami tutorialnya Dari awal sampai akhir Nah seperti ini Jadi kalau misalkan masih ada yang bahasa Inggris Kalian tunggu aja Nanti akan otomatis menjadi bahasa Indonesia Nah seperti ini ya Nah bagaimana cara untuk memasang add-on ini Kalian bisa tonton video saya yang lama ya Yaitu video yang ini Nah disitu sudah saya jelaskan Bagaimana cara memasang add-on Google Translate Di browser Chrome Oke kita ke menu fix your stuff lagi Nah disini ada menu answers forum Ini kalian bisa masuk ke forum tanya jawab ya Nah seperti ini ya Jadi kalau misalkan ada pertanyaan Atau kalian ada yang ada permasalahan Yang tidak ada tutorialnya di list-list Dari tutorial di website ini Kalian bisa bertanya ya di forum ini Dengan klik yang ask a question Jadi nanti pertanyaan kalian akan muncul disini Dan dijawab oleh ahlinya Kemudian kalian juga bisa search answer Atau mencari jawaban ya Apabila jawaban dari permasalahan kalian itu Sudah pernah ditanyakan disini Oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian semua Sampai jumpa di video saya berikutnya Sekian wassalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih